Gereja Jibelium HKBP Resort Serang Kita semua tahu bahwa tidak diragukan lagi bahwa Banten sebagai salah satu bandar lada terbesar di Nusantara Citra itu membuat pedagang dari berbagai bangsa di dunia datang ke Banten Dari Cina, Inggris hingga Belanda Keterbukaan Kesultanan Banten ada di baliknya Gerbang Kesultanan Banten selalu terbuka untuk semua pedagang Tanpa pandang buluh Apalagi setelah Banten mulai melenggangkan perjanjian damai dengan maskapai dagang VOC Kesultanan Banten bahkan tak melarang orang Belanda membangun gereja Pada tahun 1656 pasukan Banten bergerilya di sekitar Batavia Pada tahun 1657 Belanda menawarkan perjanjian damai Namun perjanjian itu hanya menguntungkan Belanda sehingga ditolak oleh Sultan Pada tahun 1580 mulailah perang besar Belanda berada di pihak Sultan Haji Perang ini berakhir pada 10 Juli 1659 dengan ditandai penandatangan perjanjian gencatan senjata Perjanjian kerjasama itu membuka banyak ruang bagi orang Belanda di tanah air Banten Sebagai rasa terima kasih Sultan Haji mengizinkan VOC menempati sebuah benteng Benteng Spellwitz namanya Di dalam benteng itu Belanda diberikan izin untuk mendirikan tempat ibadah yaitu gereja Teman-teman sejarawan saat ini saya tepat berada di gereja Dimana gereja ini berada tepat di depan alun-alun kameramen Tuh sebelah sana alun-alun ya Coba kameramen di sebelah sana alun-alun Nah Jadi gereja ini tepat di depan alun-alun Dan sejarahnya gereja ini adalah berdiri pada tahun 1846 Jadi sejarah gereja ini adalah Dimana pada saat itu adalah Belanda mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Banten Dan salah satunya ini adalah gereja yang tertua di kota Serang Yang berada di depan alun-alun Dan bagaimana di dalam bangunan-bangunan ini Dan tampak terlihat masih bangunan-bangunan lamanya Ciri-ciri bangunan lama adalah berupa jendela dan pintu-pintu yang lebar ya teman-teman Dan ini tampak terlihat dari sini Bangunannya yang masih kelihatan bangunan model bangunan tua Yuk sini yuk kita ke sini Dan ini adalah bangunan-bangunannya Dan ini sudah perpaduan Ini perpaduan ini berupa ukir-ukiran ini yang sudah perpaduan antara bangunan baru ya teman-teman Dan kita bisa melihat Ini Ini tampak jendelanya jendela nih Dan ini ciri-ciri bangunannya Ini sini kameramen ya Ini ciri-ciri bangunan Bangunan tua nih salah satunya peninggalan Belanda ini adalah seperti ini Dengan Apa Ventilasi-ventilasi yang besar dan jendela yang besar Nah seperti ini Dan ini dapat kita lihat ya Ini adalah HKBP Serang Jadi ini adalah gereja ini Benar-benar ada di kota Serang ya teman-teman Dan teman-teman bisa lihat itu alun-alunnya Sampai kelihatan Pas tepat di depan alun-alun Jadi ini benar-benar gereja bersejarah pada zaman Kesultanan Banten Dan pada saat itu Belanda sudah ada di Indonesia Bermunculan-bermunculan gereja-gereja terutama yang di kota Serang Yuk kita lanjut Kita akan mereview di dalamnya Dan kita akan bertemu dengan pendidikan Yuk kita ikuti sampai di pas Kehadiran gereja negara di dekat alun-alun Bermunculan-bermunculan gereja Di markas di Batavia Pada 1846 didirikan sebuah gereja negara di dekat alun-alun kota Serang Pengurus gereja negara diangkat dan digaji oleh pemerintah kolonial Belanda Pembangunan gereja di kota Serang Bukanlah tanpa alasan Sebab lebih dari 200 penduduk Eropa Ketika itu tinggal di ibu kota Sebagian besar dari mereka Adalah menganut protestan Yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan rohania Dari pemerintahan kolonial Dan kayaknya kita mau bincang-bincang Bincang-bincang dengan Bapak pengurus yang disini ya Kita mau bincang-bincang dulu Oke teman-teman saat ini saya tepat berada di dalam gereja Dan kebetulan Bapak adalah sebagai Tata usaha Sebagai Bapak tata usaha Dan kita akan bincang-bincang tentang Kegiatan-kegiatan di gereja ini Dan mungkin sedikit sejarah lah yang Bapak ketahui Jadi gak apa-apalah Karena memang pada saat itu kita belum lahir ya Bapak ya Jadi kita juga belajar ya Bapak ya Sama-sama belajar Jadi gak Bagaimana kalau misalnya kita salah juga kan Kita bisa betulkan Dan kita bisa Ada panduan buku-bukunya Jadi kita gak harus kaku bahwa kita tuh Orang yang memang ahli dalam bidangnya Karena memang kita sama-sama belajar gitu ya teman-teman Gini Bapak Jadi Kegiatannya disini ini Kegiatannya apa aja? Ya boleh Terima kasih ya Bu ya Jadi Kalau menyangkut dengan sejarah gereja ini Nanti kurang lebihnya Kalau Kurang Cepat Bisa nanti konsultasi dengan Tokoh-tokoh Dari HKBIP yang udah Benar Bapak ya Cuman kita berdasarkan fakta Dari buku Tanduan Sejarah gereja 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 Serang ini Bahwa Saya disini tahun 2000 Oh iya 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 Tahun 2000 Dan aktif Di kegiatan ini sebagai Begawas atau usaha Saya Mendengar dari Sejarah Dari tokoh-tokoh gereja Bahwa memang gereja ini dulu Adalah sebagai Kandang dari domba Iya Benar Terus Sesuai dengan Perkembangan Dari Pemerintahan Adalah beberapa Penempatan Orang-orang Batak Ke Banten ini Iya Ada yang di kantor pos Ada yang di militer Iya BNI Polisi Dan beberapa Begawai negeri sepil Iya Benar Benar Sesuai dengan Perkembangannya Gereja ini dulu Masih Sifatnya Satu Kemene Ya Masih gabung dengan Betel Dan Tahun 1956 Karena udah semakin kesat Pertumbuhan Masyarakat Khususnya orang Batak Iya Adalah Suatu Kemupakatan Sesuai dengan jumlah Jemaat Dipisahlah antara Betel Indonesia Dengan Gereja HKBP Oh Kalau dulu Bersatu ya Bersatu Jadi sepatnya dulu Di gereja Betel Dokumenes ya Iya Dan waktu itu Disini ada suratnya Dari Bupati Serang Bupati Serang Untuk Pemisahan Ada disini Tentang Surat keputusan Bupati Serang Untuk Pengaturan Letak Tanah Luas tanah Untuk Kebutuhan HKBP Dan Betel Disini juga ada surat pernyataan Yang ditandatangani oleh Bapak Pendeta DH Pandiangan Dari pihak Dari pihak Betel Sini Kameramen Bisa dilihat nih Buku tentang sejarahnya Terus dari pihak HKBP Ditandatangani dengan Kapten N.R. Panggabian Diwakili dari Jemaatnya Betel Dan diwakili dengan Dari HKBP Waktu itu masih Sifatnya Treses Karena memang HKBP Serang itu Dulu Bawah naungan Resot Petojo Jakarta Dipecah lah ini Dan Dapatlah kesepakatan Sesuai dengan jumlah Dan Luas tanah juga Sesuai dengan Kondisi Makanya lebih luas Kalau kita lihat dari Letak Bangunan ini Dengan bangunan Betel Kan Tidak timpeng ya Karena memang jumlah Orang batal lah mungkin dulu ya Ini besar ya Ini besar Dan ini luas tanah ini 1.300 1.314 meter Itu tahun 1996 56 Baru Mulailah Gereja ini Dilayani dengan HKBP Jadi Dia masuk dalam jemaat HKBP Serang Di bawah Naungan Resot Petojo Jakarta Jadi berinduk dia ke Jakarta Dilayani dengan pendeta Dari Jakarta Kalau waktu itu masih Majelis lah Misalnya kalau dia KBP itu Simpua ya Mulailah tahun 1900 Tahun berapa itu ya Guru jemaatnya juga udah berganti-ganti ya Dilayani lah Dengan pendeta Calon waktu itu masih calon dia Calon pendeta Khotma Pasar Ibu Ya Dan Ditahbiskan Dan menetap disini Setelah itulah terus berganti Kemimpinan Jadi pendeta Dalam Proses Pertumbuhan Jemaat Yang merantau ke Banten ini Khususnya Dan seiring dengan Pertumbuhan Banten Ya Menjadi Satu provinsi Ya Mulailah Berkembang Datanglah dari Investor mungkin Mada perusahaan disini Dia jadi satu daerah perantauan lah ini ya Iya Berkembang Jemaat Dan tahun pembangunan pertama itu Setelah gereja lama Tahun 92 92 Nah Tahun 92 Dibangunlah gereja mulai Inilah tiang ini Tiang ini Kalau disini ada gambarnya nanti Iya Gambar Gereja pertama Sampai dengan Gereja yang sekarang ya Tapi bangunan aslinya Ini Kalau Bangunan aslinya ini nih Bangunan aslinya Berdiri rumah ya Ini bangunan aslinya nih teman-teman Terlihat disini ya Inilah proses pembangunannya Inilah setelah dimekarkan tadi Inilah gereja betul sekarang ini ya Terus inilah proses pembangunan tahun 92 Dan pertama itu selesailah tahun 95 Ini ya Iya Terus Dan Dibangunlah kembali di renovasi Tahun 95 Dan Selesai 97 Dan dimekarkanlah gereja ini menjadi satu resort Oh iya resort tadi ya Resort itu adalah Itanya cabangnya Jemaatnya Itulah yang Maha Kepemaran Cilegon Dan setelah itu Dan setelah itu Dibesmikanlah gereja ini menjadi resort Yang penuh Oleh pendeta Bentar saya lihat dulu ya Biar akurat datanya Biar akurat ya teman-teman Jadi kita berdasarkan data Biar gak salah Di pendeta Bawonan Renapi Tukulu Dari kantor pusat HKBP Meresmikan jadi resort Terus tahun 97 Sampai Sekarang Inilah resort Dan Satu-satunya gereja HKBP Di Banten Barat Iya ya Jadi Jemaat-jemaatnya Ini dari seluruh Banten kali ya Bapaknya Iya Kalau sampai saat ini Untuk statistik kita Ya Taras saya lihat dulu Jadi kalau hari Minggu itu Rame banget ya Iya Nanti bisa sama Pak Pendeta Nanti untuk pelayanan Setiap Minggunya Kalau sampai sekarang Statistik kita Coba lihat dulu Karena Gereja ini juga strategis ya Jadi Depan alun-alun Kota Serang ya teman-teman Jadi teman-teman Kalau misal Pengen ibadah disini Di tepatnya Di depan alun-alun ya Kalau misal Bepergian Pas tepat hari Minggu Bisa Kesini ya Bapak ya Iya Bisa kesini ya teman-teman Gimana lah gitu ya Nampak bangunannya tuh ya Kameramen tuh Kelihatan Wow Ini kebetulan Hari biasa ya Jadi Sepi Gak ada kegiatan ya Bapak Iya Jadi kalau kegiatan Kalau hari Hari ini ada Nanti malam Seremon majelis Malam teman-teman Ada kegiatan majelis Ini lantai pertama ini Kalau kegiatan penuh Kayak Natal Pasca Jumat Agung Kita fungsinya juga Dia sebagai tempat ibadah Karena tampungnya lantai dua itu Gak terpenuhi kan Sama lantai tiga Jadi lantai satu ini Kalau untuk sehari-harinya Kita komersilin lah Dia ini untuk Acara-acara adat Acara syukuran Terbangunan lah Bapak kita bisa Kita bisa jalan gak naik ke atas Biar untuk merevi Boleh gak? Bisa Teman-teman kita sekarang keliling Ngelihat bangunan-bangunannya ya Meskipun bangunan ini sudah renovasi ya Tapi Ini lagi ada pengerjaan Lantai dua ini Kenapa Bapak? Lagi ada pekerjaan Lantai dua Jadi Dari mana? Dari sini aja Dari pintu tahun Oh iya Jadi Kita tidak meninggalkan histori ya Bahwa gereja ini penuh dengan histori Pada masa Kesultanan Banten dulu ya Teman-teman Tahun 1846 ya Teman-teman Yuk kita mulai jalan Ini lagi Tengecetan Oh iya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Untuk persiapan Natal Oh iya Untuk pembinaan Dikit-dikit Supaya dirapikan Sekarang sudah menjelang Natal ini ya Sekarang lagi ada Pekerjaan Jadi Lagi ada renovasi ya Teman-teman Jadi Tampak kita bisa melihat Awas ada kemerintah Ya Oh iya Lagi kece-kece akan Gimana nih Gak apa-apa Oh jadi Ini disini ya Buat ibadahnya disini Teman-teman bisa lihat Ini tempat ibadah utama Ya Tempat utama Kalau kapasitasnya Kurang lebihnya 900 orang lah Wow Besar sekali Yuk Iya teman-teman Kita Dengan kapasitas jemaat itu 900 Banyak banget Kalau Natal Kayak apa Pasti rambut banget Jadi ini Kebetulan ada renovasi Pengajian Sekalian Makanya kursinya Gak agak rapi Kalau dia disusun rapi Ya Iya 5 blok lah Ya Berhubung sekarang Lagi ada renovasi ya Teman-teman Jadi Berantakan Tapi kalau Pada saat rapi Ya rapi Semua udah pakai kursi Kayu Iya Dan inilah altar Utama Ini altar utama Teman-teman ya Yuk kita bisa lihat Teman-teman bisa lihat Ini altar utamanya Iya Lagi acak-acakan juga Lagi ada kursi Atau nanti bisa Waktu Udah beres Datang untuk Iya Nanti Kalau udah beres Kita bisa datang Kesini lagi Untuk mereview Gereja yang penuh Sejarah ini ya Teman-teman Iya Terus Kira-kira ada Ruangan yang masih Bangunan lama gak sih Bapak Oh kalau bangunan lama Udah gak ada Udah gak ada ya Iya Udah semua direnovasi Iya Dan dulu kan Kalau di lantai satu Kita ingat tadi Itu ada toilet Itu juga dulu rumah Jemaat apa Pendeta Iya Sekarang udah Kita renovasi Sudah habisin Makanya jadi Toilet lah Dipungsikan Karena emang Sempi lahan kan Disampikan di Ramayana Itu Tembok Ramayana Ini? Oh Teman-teman Sini Kita bersebelahan Dengan Ramayana Mal Ramayana Teman-teman Karena memang Dulu itu kan Denpal Sama Kodim Iya Nah dulu sebenarnya kan Ramayana itu Tempat sejarah itu Kalau ini Kalau ini dulunya Denpal Di sebelah Kanan ini Belakang Kodim Iya bener Kodim Yang dipindahin ke Dalam Pandeglang Sama Denpal Kalau yang bertahan GBI Sama PLN Iya Terus ini apa? Kantor pos Kantor pos Karena dulu ini kan Sejarahnya kan Itu Kamayana dijual Iya Sama swasta Dijual sampai Usaha lah Sayang banget Sebenarnya itu Bapak itu Situ-situ sejarah Yang futal loh Di kota Serang Iya Dulu itu Kayaknya kalau kita Lihat Historinya Memang pas banget Dia dengan Kondisi Bangunan Kodim Kalau saya baca-baca Itu semuanya Di sini-sini Banyak banget Ini sejarah Yang sekitar sini Sampai ke belakang Sana Sampai ke gedung-gedung Sana Itu saya udah reveal Semuanya Bapak Iya Terus di lantai Ini udah Lantai Ini lantai 2 Lantai 3 nya Mesti ada Lantai 3 Itu untuk Kebutuhan Awalnya Untuk kebutuhan Remaja Sama pemuda Tapi karena Udah semakin Banyaknya jemaat Kita Fungsikan lah Untuk ibadah juga Ibadah Karena gak cukup ya Ya memang Karena-karena Ini doang Gereja KBP Iya Gereja Bagi orang Batak Rantaul Lantai 3 Gak usah ya Boleh Ini gak ada rahasia Enggak Teman-teman Kita ke lantai 3 Bisa Dan teman-teman Kita lihat Ini adalah Prasastinya Peresmiannya Kalau yang saya bilang Tadi Itu kan Ini Tahun 1956 Sampai 2006 10 Januari 10 Juni 2006 Ini Ini prasastinya Beresmiannya Kalau yang Beresmiannya Beresmiannya Yang saya bilang tadi 9 November 97 Dan ini Peresmiannya Jadi Resot Jadi Teman-teman Udah bisa Ngelihat ya Bahwa memang Ini benar-benar Bersejarah Tahun 56 Yuk Kita ke lantai 3 Tapi Tadi berhubung Di lewat Atas itu Tidak bisa Jadi kita Turun ke bawah dulu Dan kita akan naik Ke lantai 3 Ini kita Lewat luar Tadi ya Teman-teman Jadi muter Nah ini Ada masuk Ke lantai 3 Luas banget Bangunannya 1.400 Tadi ya Bapak Luas tanah 1.300 1.400 1.400 Adem ya Teman-teman Jendelanya Soalnya Lebar-lebar Oh iya Luas juga Wow Inilah Kondisi Lantai 3 Yuk teman-teman Kita bisa Lihat nih Ini lantai 3 Luas juga Untuk lantai 3 ini Kita fungsi Untuk tempat ibadah Disinilah jemaat Dari Cikande Oh Iya Dari Cikande Iya Yang merupakan Pagaran dari Reset Serang Itu masuk Jam 10.30 Oh Iya Jadi kalau misal Ini ya Dipisah-pisah gitu ya Bapak ya Iya Jadi secara administrasi Dipisah-pisah jemaatkan Kalau KWB Serang itu Mencakup Dengan Dari Keramat Watu Sampai Keragilan Andai Kelang Itulah radiusnya Kalau yang Maranata Cilegon Itu mulai dari Tomerto Cerang Anyar Sampai Merak Puralaya Kalau yang jemaatnya Cikande Mulai dari Jembatan Keragilan Sampai ke Jawilan Cikande Permai Kopo Inilah kondisi Kami Di Banten Sebagai jemaat Gereja KBP Yang sampai saatnya Masih bergumul Untuk Perizinan Iya Itu tadi ya Teman-teman ya Jadi Ini dibangun Dari lantai 1 Sampai lantai 3 Dan itu full Kalau pas hari minggu ya Hari minggu Kita sampai Jam 7 malam Bulan jam 9 Karena memang Ada atur lah Di jadwal KEL 2 jam Mulai dari jam 6 pagi Masuk ke jam 8 Jam 10 30 Jam 1 Jam 3 Jam 5 Jam 7 Jadi digilir terus Makanya Untuk paduan suara juga Harus di roster Untuk mengikuti badan Ya itulah kondisi sekarang Kalau gitu Terima kasih Bapak Dan teman-teman Kita tetap Tetap stay disini Di channel aku Dan jangan lupa ya Bantu like, komen, dan subscribe Yuk kita stay disini Teman-teman Kita akan menemui pendetanya Untuk berbincang-bincang Tentang kegiatan-kegiatan Yang ada di Gereja ini Yuk Teman-teman Ini beliau adalah Bapak pendeta kita ya Yang ada di gereja ini Teman-teman Ini adalah kantor pendeta Yuk kita akan masuk ke ruangan Yuk kita akan masuk ke ruangan Eheh, gimana? Oh disini Disini pak pendeta Yuk teman-teman kita ini Ya Gimana sehat pak pendeta? Teman-teman Teman-teman saat ini Saya ada di gereja Bersama Bapak pendeta Dan kita akan bincang-bincang Tentang kegiatan-kegiatan Yang ada di gereja ini Oke Selamat sore Pak pendeta Siang menjelaskan Oh iya Masih jam 2 Oh iya Masih jam 2 ya teman-teman Ini dengan Bapak pendeta siapa? Oke Nama saya itu pendeta Beni Bonania Eksyagian Saya orang Batak Batak asli Batak asli teman-teman Ya Agas ini Di gereja ini Saya dibegasi sebagai Namanya pendeta resort Pendeta resort itu Memimpin pelayanan Di tingkat resort Mungkin kalau di Kepolisian Semacam polres Iya Jadi Ada beberapa jemaat Ada beberapa gereja yang Berada di Bawah pelayanan Saya dengan teman-teman Iya Jadi mencakup Serang ya Bapak Serang Serang Cilegon Oke Jadi Sebenarnya Gereja HKBP Yang masuk Dalam pelayanan Resort Serang itu Ada tiga jemaat Ada tiga gereja HKBP Serang Sebagai induk HKBP Maranata Cilegon Sebagai cabang HKBP Cikandi Yang ada di Daerah Kabupaten Cikandi Sama yang terbaru Sekarang ada Pos Semacam Pos pelayanan Kita di Pandeglang Jadi ada Kebupaten Dan kota Serang Kota Cilegon Sama daerah Pandeglang Bahkan Sebagian Umat kita itu Ada yang Berdomisi Di Rangkas Bukum Jadi se Sebanten Barat Terus Kegiatan Kegiatannya Apa aja Di dalam Resort Oke Saya sambung lagi Yang Yang tadi Mestinya Kita sudah harus Punya rumah Ibadah Di daerah Cilegon Atau Merak Dan Di Cikandi Karena umat kita Disana kan juga Sudah Cukup Banyak Kalau di Cikandi Itu Yang terdaftar Saja Menjadi Umat Dalam pelayanan Resort Serang Ini Sudah ada Di Angka 400 Kepala Keluarga Di Cilegon Merak Itu 860 Kepala Keluarga Di Serang Sendiri Sudah Di Angka 1500 Kepala Keluarga Berhubung Karena Di Dua Daerah Tadi Belum Ada Rumah Ibadah Maka Gereja Yang Dua Itu Menggunakan Bangunan Bangunan Yang Sama Bangunan Ini Ditambah Lagi Ada Gereja Simalungun Jadi Etnis Batak Itu kan Masih Beberapa Subetnis HKBW Itu Dominannya Batak Toba Terus Ada Batak Simalungun Itu Punya Organisasi Sendiri Punya Kantor Sinode Sendiri Mereka Juga Menggunakan Gedung Ini Karena Mereka Tidak Punya Gereja Jadi Aktivitas Pelayanan Gereja Ini Sangat Padat Terutama Di Puncaknya Setiap Hari Minggu Ini kan Ada Bangunan Sampai Tiga Lantai Jadi Masing-masing Gereja Ini Sudah Ada Sip Misalkan AKBP Serang Itu Empat Sip Jam Enam Pagi Di Lantai Dua Jam Sepuluh Tiga Puluh Di Lantai Dua Juga Jam Satu Di Lantai Dua Jam Tujuh Malam Di Lantai Dua Itu Khusus Yang AKBP Serang AKBP Maranata Silegon Itu Tiga Sip Jam Delapan Pagi Itu Di Lantai Dua Dan Lantai Tiga Sama Sore Jam Lima AKBP Cikande Itu Masuk Jam Sepuluh Lima Belas Di Lantai Tiga Lalu GKPS Mandungun Jam Satu Di Lantai Tiga Itu Hanya Ibadah Pemuda Dan Dewasa Lain Lagi Pelayanan Karena Anak Sekolah Minggu Jadi Anak Sekolah Minggu Itu Di Gereja Yang Bisa Tertampung Hanya Dua Sip Jam Setengah Delapan Pagi Di Lantai Satu Ini Dan Jam Sepuluh Selain Itu Kita 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 Masih Punya Delapan Tipik Pelayanan Namanya Di Sektor Jadi Sesuai Dengan Jangkauan Anak Anak Karena Kalau Kita Kumpulkan Di Gereja Juga Tidak Akan Muat Jadi Anak Anak Itu Banyak Anak Anak Sekolah Minggu Lebih Dari 900 Orang Jadi Untuk Pelayanan Lain Ada Namanya Pelayanan Sektor Dan Kategorial Khusus Yang Serang Di Gereja Ini Jadi Hari Selasa Rabu Kamis Jumat Satu Itu Sudah Full Semua Untuk Pelayanan Kategorial Lalu Yang Maranata Cilegon Dan Cikandi Itu Masing-masing Sudah Ada Sekretariat Cilegon Ada Disana Sekretariat Ada Ruko Di Cikandi Juga Seperti Itu Jadi Kalau Dihitung Per Hari Minggu Penggunaan Bangunan Ini Ada Sebanyak 13 Sip Jadi Sangat Sangat Ketat Saya Punya Video Kebetulan Hari Minggu Kemarin Saya Shooting Pergantian Dari Yang Masuk Jam 8 Ke Jam Setengah 11 Sangat Pranes Nanti Bisa Minta Boleh Saya Kirim Nanti Ada Sedikit Narasi Saya Buat Di Sana Bapak Pendeta Punya Dokumentasinya Teman-teman Nanti Kita Bisa Lihat Jadi Begitulah Kita Setiap Setiap Minggu Itu Jadi Penggunaan Jam Jam Ibadah Sangat Ketat Itu Sangat Terbatas Karena Misalkan Yang Ibadah Jam Menang Rata-rata Satu jam Setengah Kecuali Ada Acara Khusus Sementara Ini Masih Berjalan Sip Yang Berikut Sudah Ngantri Di Lantai Satu Lantai Satu Ini Selain Gedung Sembah Guna Untuk Ibadah Juga Untuk Transip Jadi Pelayanan Sektor Namanya Ada Ibadah Perwilayah Itu Kita Layani Untuk Serang Ini Ada 19 Sektor Jadi Itu Sesuai Dengan Wilayah Pemukiman Jemaatnya Itu Kita Layani Hari Kemus Malam Dan Beberapa Titik Hari Jumat Malam Gitu Jadi Padat Sekali Sangat Padat Nah Itu Saya Suarakan Juga Tahun Lalu Cukup Viral Persoalan Yang Di Cilegon Merakit Kebunan Gereja Kami Dari Pihak Gereja Memohon Pemahaman Dari Baik Seluruh Stakeholder Warga Pemerintah Toko-toko Ini kan Gereja Sudah Sangat Lama Sudah Sangat Lama Sudah 68 Tahun Lalu Cilegon Itu Dimekarkan Dari Serang Itu Sudah 26 Tahun Jadi 26 Tahun Kita Manajemennya Itu Sebenarnya Sudah Masing-masing Dikelola Jadi 26 Tahun Yang Lalu Mungkin Persoalan Hanya Akses Dari Cilegon Merak Keserang Begitu Mungkin Jarak Tempu Yang Bisa Sampai 40 Menit Kalau Tidak Macet Gitu Ya Di Saat Itu Saya Pikir Masih Bisa Diatasi Mungkin Cemat Secara Gotong Royong Naik Angkutan Tidak 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 Terakhir Ini Persoalan Kita Bukan Hanya Jarak Tempu Lagi Persoalan Kita Daya Tampung Gereja Ini Tidak Saya Mohon Sekali Waktu Tolong Kami Difasilitasi Ini Kami Tidak Bicara Hak Lagi Kita Tidak Bicara Hak Kita Bicara Kemanusiaan Jadi Kalau Misalkan Anak-anak Sekolah Minggu Anak-anak Remaja Dewasa Tidak Punya Fasilitas Yang Memadai Untuk Kita Bina Kerohaniannya Nah Itu kan Nanti Jadi Penyakit Jadi Beban Juga Ya Si Bener Untuk Menerima Pelajaran Pada saat Sekolah Minggu Terganggu Sipan Itu Saya Misalkan Kalau Hotbar Yang Saya Pelajari Dulu Hotbar Itu Paling Tidak Ya 25 Sampai 30 Menit Materi Bisa Kita Sampaikan Saat Hotbar Disini Terkadang Gak 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 Bisa Sebitu Karena Padatnya Iya Benar Kadang 15 20 Menit Kadang Kita Perhatikan Jadi Kayak Gak Maksimal Ya Kurang Maksimal Jadi Memang Kita Bersyukur Dan Sampai Sekarang Saya Masih Sangat Kuat Meyakini Pada Prinsipnya Banten Ini Toleran Toleran Kita Syukur Itu Hanya Kadar Atau Bagaimana Kita Mewujud Nyatakan Toleransi Yang kita Sebut Itu Saya Lihat Kita Harus Berkembang Sesuai Dengan Perkembangan Jaman Jaman Misalkan Dulu 25 Tahun Yang Lalu Kalau Saya Tidak Lupa Yang Di Cilegon Waktu Itu Masih Bagian Dari Kabupaten Serang Ada Waktu Itu SK Dari Pejabat Bupati Supaya Tidak Tidak Akan Ada Pembangunan Pemba Ibadah Non-Muslim Di Daerah Cilegon Pada Saat Itu Ya Mungkin Saja Situasinya Akan Berbeda Kalau Sekarang Ini Kalau Kita Mau Masyarakat Yang Bermutu Memiliki Spiritualitas Yang Memadai Ya Negara Harus Hadir Melihat Persoalan Kami Jadi Banyak Toko-toko Yang Dekat Dengan Kita Memang Selalu Dipesankan Supaya Ditata Ulang Lagi Komunikasi Kita Seperti Apa Benar Benar Jadi Lahan Ini Kita Mau Kita Kembangkan Seperti Apa Lagi Karena Sudah Sudut Sudah 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 Sementara Bangunan Segitu Gitu Aja Jemaat Bertambah Betul Ya Jadi Grafiknya Itu Disini Setiap Setiap Minggu Itu Kita Kan Mewartakan Ada Jemaat Yang Baru Namanya Sepanjang Saya 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 Disini Kalau Saya Rata Ratakan Itu Setiap Minggu Itu Minimal Tiga Jemaat Baru Tiga Kakak Tiga Kakak Tiga Kakak Oke Katakan Ada yang Berkurang Pindah Mungkin Karena Pekerjaan Tapi Itu Tidak Signifikan Yang Pindah Yang Meninggal Jadi Luar biasa Pesatnya Perkembangan Sekarang Ini kan Jemaat Seresot Ini Sudah Diatas Sepuluh Ribu Untuk Bangunan Seperti Ini Dan Ada Ada Lagi Sulitnya Sebagai Pendeta Seresot Itu Jadi Satu Tantangan Memanage Ini Semua Karena Tiga Gereja Itu HKBP Serang HKBP Maranata Cilegon Dan Cikande Tidak Ada yang Numpang Di sini Ini Milik Bersama Kalau Numpang Kan Masih Jelas Kalau Milik Bersama Namanya Milik Bersama Itu Kan Sensitive Misalkan Kita Mau Merombak Sesuatu Atau Membenahi Sesuatu Harus dibicarakan Iya Persoalannya Jadi Prosedurnya Jadi Sangat Lambat Tidak Bisa Sepihak Sepihak Dan Terkadang kan Soal selera itu Berbeda Seleranya Jemaat yang disini Ini maunya Begini Yang ini Begini Jadi kadang kita Jadi Bergerak Lambat Begitu Jadi Harus Discuss Harus duduk Bersama Betul Padahal Kita kan Punya Waktu Yang Terbatas Iya Benar Itulah Sudah Padat Pelayanan Sangat Rupin Saya Kasihan Lihat Umatnya Tidak Tertampung Tapi Memang Benar Loh Bapak Pendeta Hari Minggu Aja Kita Kalau Lihat Di luar Ampun Iya Betul Banyak Banget Teman Teman Benar Karena Sentral Ada lagi Bapak Pendeta Yang Mau Disampaikan Bagaimana Ya Saya Sering Didatangi oleh Teman Teman Ada Di Mahasiswa Bicara Toleransi Bicara Bagaimana Tanggung Pemerintah Saya Senang Bangga Dengan Mereka Berani Hadir Di Gereja Ini Dan Saya Pikir Itu Salah Satu Cara Kami Mengkomunikasikan Keadaan Mudah Mudahan Itu Nanti Jadi Ada Dua Nata Yang Positif Ya Jadi Dua Hal Yang Mau Saya Sampaikan Misalkan Setiap Hari Minggu Kalau Terjadi Kemacetan Di Daerah Gereja Ini Ya Keadaan Yang Membuat Seperti Itu Kami Tidak Ingin Teman Yang Lain Pengguna Jalan Um Terganggu Tapi Keadaannya Seperti Itu Intinya Saya Lihat Ini Harus Dipeta Ulang Jadi Pemerintah Harus Memeta Kebutuhan HKBP Itu Berapa Gereja Jadi HKBP Serang Ini Saya Lihat Misalkan Di Kramat Watu Sudah Harus Ada Satu Di Rumah Ibadah Di Daerah Ciruas Sudah Harus Ada Di Pandeglang Harus Ada Kita Bersyukur Sejak September Di Pandeglang Ada Aula 3.20 Kita Dikasih pinjam Untuk Pelayanan Jadi Jam 8 Pagi Itu Kita Ibadah Sekolah Minggu Dulu Lalu Nanti Jemaat Dewasa Datang Kita Layani Ibadah Minggu Sekaligus Untuk Pendidikan Agama Kristen Nah Itu Persoalan Lagi Di Serang Ini Di Banten Barat Ini Guru Agama Kristen Itu Belum Terdistribusi Secara Adil Di Sekolah Sekolah Jadi Hari Jumat Nah Ini Juga Nanti Kalau Si mau Datang Konten Di Sini Hari Jumat Itu Ini Gereja Ya Kayak Sekolahan Jumat Mulai Jam Jam 10 11 Anak Semua Datang Disini Lantai Satu Lantai Dua Ini Beberapa Ruangan Harus Dipakai Untuk Belajar Pak Transport Gurunya Kita Yang Menyediakan Ruangannya Kita Yang Menyediakan Kadang Kalau Saya Pikir Mending Gak Usahlah Dibuat Diken Agama Di Sekolahan Gitu Karena Gak Kita Layani Ya Gimana Apa Tanggung jawab Kita Kan Begitu Itu Salah Satu Persoalan Juga Paling Tidak Saya Pikir Di Data Dimana Mana Kekurangannya Oh Ini Siswa Kita Yang Beragama Kristen Itu Sekian Orang Guru Yang Tersedia Sekian Mau Dilansak Ini Selama Ini Dimana Mereka Belajarnya Karena Pasti Tahu Pemerintah Pasti Tahu Kan Ada Di Raport Ada Mata Pelajaran Agama Kita Terusur Oh Di Kekirja Dan Itu Cukup Besar Anggaran Kita Untuk Itu Disini Ada Sembilan Orang Guru Agama Kristen Kita Mau Kutip Dari Anak Anak Berapa Mampunya Gitu Terakhir Bapak Pendeta Tempat Ini Adalah Tempat Yang Mengandung Histori Daripada Masa Kesultanan Banten Sampai Pada Saat Belanda Sekarang Apa Pendapat Bapak Pendeta Tentang Histori Gereja Ini Tergantung Kita Memandang Dari Sudut Mana Dari Kalau Saya Misalkan Karena Dikaitkan Dengan Masa Belanda Penjajahan Itu Kepahitan Tapi Di Sisi Lain Memang Dari Dulu Banten Ini Sudah Nerimo Sudah Nerimo Bahwa Disini Tidak Tidak Hanya Masyarakat Banten Bukan Pemeluk Agama Yang Satu Gitu Ada Yang Lain Gitu Dan Kami Harus Bertanggung Jawab Juga Makanya Seperti Yang saya Katakan Kami Tidak Mau Ini Jadi Sering Komunikasi Dengan Haji Embay Beliau Sangat Nasional Tokoh Yang Saya Kagum Jadi Selalu Pesan Saya Pak Pendeta Ini Dijaka Ini Salah Satu Peninggalan Sejarah Yang Harus Kita Kenan Sampai Sekarang Sih Kami Belum Pernah Terima Karena Diaya Perawatan Ini Sebagai Aset Aset Yang Memiliki Nilai Historis Saya Pikir Tidak Harus Kami Yang Minta Ada Bagaimana Mereka Menggunakan Itu Karena Pada Saat Itu Sultan Banten Sangat Welcome Ada Perjanjian Dengan Pihak Belanda Dan Sangat Welcome Sekali Dengan Berdirinya Gereja Gereja Ya Memang Itu Yang Nilai Itu Yang Tidak Boleh Nilai Itu Harus Kita Pertahankan Makanya Kami Juga Sadar Melihat Beban Penggunaan Gedung Ini Kadang Ada Pikiran Aduh Kok Kita Cari Tempat Yang Lebih Tapi Kan Gak Bisa Juga Segampang Itu Ini Ada Sejarahnya Ini Simbol Benar 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 Ini Simbol Ini Simbol Ini simbol Bahwa Dari Dulu Banten Barat Serang Itu Sudah Dihuni Oleh Masyarakat Yang Temuk Benar Begitu Bukan Tanggung Tanggung Tenggung Jawab Kami Yang Positif Kami Bagian Dari Dari Masyarakat Banten Masyarakat Serang Ini Jemaat Jemaat Disini Sudah Mulai Seimbang Antara Jemaat Yang datang Dari Kampung Dulu Dan Jemaat Yang memang Sudah lahir Disini Lahir Disini Sekolah Disini Gede Disini Menikah Disini Jadi Tidak Semua Lagi Istilah kami Batak Tembak Langsung Kalau saya Kan Masih Tembak Langsung Langsung Dari Kampung Sana Di Tugas Dan Mudah-mudahan Pertemuan Kita Dengan Bapak Pedeta Dan Kita Ada Disini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Ada Manfaatnya Ada Perhatian Dari Pemerintah Juga Itu Bukan Mudah-mudahan Semua Semua Yang Kita Lakukan Dengan Niat Yang Baik Niat Yang Tulus Itu Pasti Bermanfaat Dan Tuhan Pasti Akan Apa Ya Ijinin Iya Pasti Memberkati Nah Tuhan Pasti Memberkati Kami kan Disini Kami kan Kalau Berdoa Disini Bukan Hanya Menduakan Diri Kami Kami Menduakan Banten Ini Supaya Jauh Dari Marah Bahaya Bencana Kita Sudah 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 Menjadi Bagian dari Tanah Jawa Gitu Loh Mudah-mudahan Tuhan Memberkati Amin Amin Bersama Saya Bersama Di Channel Saya Dan Teman-teman Tetap Stay Disini Dan Kita Akan Untuk Step Sampai Terima kasih Bersama Bersama Inilah Keadaan Kami HKBP Resot Serang Setiap Minggunya Ini adalah Proses Pergantian Yang akan Menggunakan Gereja Ini Ini posisi di lantai 1 Ruang utama di lantai 2 HKBP Maranata Cinepon Sudah selesai Ibadah Dan Sebentar lagi Akan Dilanjukan oleh HKBP Serang Ini ada di lantai 1 Sebagai ruang transit Yang sekaligus juga sebagai Bedung Sombak Guna Dan kebetulan hari ini Akan ada Program Diakoni Sosial kita Melalui Saksi Kesehatan Yaitu Ponor Darah Bekerjasama Dengan PMI Ini petugas kita Dari PMI Sudah siap-siap Berindah keadaan kami Setiap hari minggunya Karena Gereja ini Dipergunakan oleh Empat Kuria Secara bergiliran Berlukan kami Supaya Di daerah Cilekon Merak Akan terbangun Berija Untuk mengurangi Beban Berija ini Datang ke kita Ini Ini ruangan Sekolah Minggu Ruangan sekat Sebenarnya Jadi Hari Minggunya ini Ditutup Pake sekat Supaya bisa Menampung Anak-anak Sekolah Minggu Dan ini Kantor Pendeta Saya mau Seterahat dulu Sebelum Memasuki Pelayanan Di sesi kedua Di HTWP Serang Seperti yang tadi Yang dapat Saya laporkan Dan saya sudah Bincang-bincang Dengan Kota Pendeta Dan dengan Pengurus Yang ada Di gereja ini Dan mudah-mudahan Ini dapat Bermanfaat Untuk kita semua Yang jelas Dan yang pasti Kita tidak boleh Meninggalkan Histori Dari Semua Kejadian-kejadian Di masa lalu Oke Cukup sampai Disini saja Konten saya Dan mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk kita semua Dan jangan lupa Bantu like, komen, dan subscribe Untuk sekian kali ini Dan terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan salam Selamat sejahtera Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.